Alhamdulillah Nabi Lod itu Urib dari Sodom Urib dari Putih Jadi tiang-tiang saat itu Dari Zirdan Terus Kaumnya itu senang aneh itu Homoseks Pengalaman senang pengalaman Terus Rien itu tidak pun masalah gitu Terus senang sejenis Mulai lesbi homoseks Terus orang ini jadi LGBT Karena itu sepuluhnya Tidak ada yang ada Sampai ada yang ada Jadi orang bulat itu Nah Yang penting sampai itu Dialogi Malaikat Malaikat itu tidak ada etika Tapi saat itu etika Malaikat Asal seperti makhluk Mereka tidak mengalami Sampai tidak mengalami Mereka tidak mengalami Mereka tidak mengalami Ketika orang Malaikat Itu matur dari Nabi Lod Mereka tidak mengalami Itu anak Selesai Diskusi tentang Bushra Bilwala itu selesai Karena Nabi Ibrahim Senang banget Setelah diskusi itu selesai Diskusi ganti yang lain Berdiskusi Bushra Berita Gembira Itu Nabi Ibrahim Tidak ada apa Keturunan Terus diskusinya ekstrim Mereka sudah mampir Apa yang sedang Apa? Apa? Sedang Malaikat itu Satu pagi Nabi Ibrahim Berita gembira Plus Rusak Ada beban Malaikat Orang sesu-sesu Berdiskusi Terus sampai Nabi Ibrahim dibantar Innafihalutol Karena kamu Di situ itu ada Mbak Allah yang soleh Itu Nabi Lod Yang sepapun Mbak rusak Mesti Nabi Lod Tapi Malaikat itu Ada yang terima Orang Orang Yang terima Malaikat itu Orang Karena aku semua Tak ada Nabi Budhu Enak Orang Orang Yang Bersambung Yang Innafihalutol Yang Namun Termasuk Keistimawakan Ilmu adalah Yang Buduhnya Hanya 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 ada kejanggalan atau aturan para malaikat itu tidak boleh menyiksa satu kampung yang disitu ada orang soleh sebab itu Nabi Ibrahim itu janggal ada kampung ada orang soleh ini terkenal dan saya punya kepentingan punya niat ini harus jadi etika kita sebagian ayat menerangkan Nabi Ibrahim itu berdebat sengit Mujahidara itu berdebat sengit tentang malaikat yang mau menyiksa kaumnya Nabi Sinten kenapa berdebat karena Nabi Ibrahim mengira malaikat ini ngawar saja main garuk masa ada Nabi Lut kok disiksa di garuk kalau ada satu kampung kemudian mereka jahat semua tapi ada 300 yang mu'min menurut kamu disiksa enggak kalau 200 enggak kalau 100 enggak kalau ada hanya satu saja yang mu'min mereka semuanya kafir malaikat masih menjawab tidak aku rawani merusak satu kampung habis kalau ada satu saja orang menurut terakhir akhirnya Nabi Ibrahim mengintikan kola imna fiya noko luto jadi pertanyaannya mulai atuh liku nakorya tanfi hasalah sumi ati mu'minin apa kamu merusak satu kampung yang disitu ada 300 orang apa mu'min dalam hal ini kan tidak kita tidak berani sampai 200-100 terakhir satu saja ngemalan ini normalnya Indonesia udah disiksa orang masokohnya orang boleh sing ekstrim sampai sing orang boleh sing sing boleh kalimat taukit sampai burung merpati orang ngomong-ngomong Hai soalnya rame-rame jangkonglah ya seneng rame-rame jadi ternyata yang pengirang menurut ikanmu seneng kalau berita bongsa orang-orang nyangat-nyangat seru kalau saya rontok-rontok ya terus ini apalagi bagaimana kalau satu kampung itu hanya satu orang Allah meninggalkan untuk umat ini dua rasa aman yang satu sudah pergi suatu saat yang satu ndak akan pergi itu terserah kalian terus apa ya Rasulullah Allah yaitu saya dan istighfar kata Nabi Yogyakarta saya dan istighfar ini kona ayat wa maka nabwahu liu'anti bahum wa antafihi berarti selagi ada Nabi maka enggak akan ada siksa siksa misalnya bumi diwale terus ada macam-macam terus wa maka nabwahu mu'anti bahum wa antafihi dan Allah pun tidak akan menyiksa kalau mereka mau istighfar berarti yang mengamankan dunia itu satu Nabi dan sekarang secara lahir ya tentu enggak ada ya tapi kita harus menggaris bahwa Isa ulang-ulang itu secara lahir karena kita yakin Rasulullah itu enggak pernah meninggalkan kita ini bukan karena mitos ataupun untuk saya itu sudah tajibat semua ulama mesti pernah kasut zaman saya pikir sehingga Rani mati itu hilangin roh jadi jasad kalau ditinggal roh itu namanya apa? roh itu mati tapi roh itu maknanya kehidupan lah kalau roh jasad ditinggal roh itu mati kemudian roh ini bisa disifati mati apa enggak? enggak roh maknanya kehidupan roh itu maknanya kehidupan namun roh nabi itu tidak mati masih menunggui kita masih mengawal kita sebab itu dalam takhiyat kita enggak boleh pakai tapi Assalamualaikum pakai alaikum salam untukmu ya Rasulullah alaikum padahal nabi itu sudah tidak ada karena itu hanya secara terakhir hakikatnya nabi masih dihadapan kita jika kita kalau salam Assalamualaikum alaikum alaikum kalau sampai nggak bisa mukha syafa ya dilatih secara akidah ya itu tadi jasad itu mati karena ditinggal roh roh enggak bisa mati berarti rohnya nabi masih menunggui atau begini cara berpikir anda sekarang keyakinan anda orang mati sahid itu hidup apa mati orang mati sahid orang mati sahid itu apa hidup kalau kalau sekedar mati sahid orang kebanyakan saja masih hidup apalagi Rasulullah itu sahid syuhad ketua dari sekian orang yang sahid tentu Rasulullah itu hayun layak sehingga ini penting buat alaqoh kita makanya semua berjanji semua nikah di karang ulama itu semuanya pakai demir hitam Assalamualaikum yes solat Assalamualaikum Rasulullah semuanya tuh pakai apa hitam hitam itu artinya hadir makanya masyur dalam cerita-cerita ibn Hajar al Hitam itu orang yang mengharamkan apa itu apa itu nasib nih lagu-laguan yang muci nabi itu nah itu kalau sudah hadir sudah isek itu kan sampai agak-agak juga apa itu jenis itu juga juga untuk mendangung bahasa Arabnya apa itu ada yang ada apa itu apa itu saya dibakar itu jadi ngeflay apa itu saya tidak tahu ngeflay tapi tidak mikir utang makanya berkoro hadir hadiri Nabi Syek Ibn Hajar al-Hitami itu mengharamkan besar dia berkali-kali ingkar pada beberapa haba'id beberapa ulama' yang kalau apa kalau baca tiba berjanji itu ngeflay agak-agak ya sudah seperti itu kemudian suatu saat beliau hadir di acara maulid kemudian sepontan dia ikut goyang-goyang juga saya tidak tahu saya tidak tahu pasti kalau ada tabu aneh saya tidak usah bagus supaya terus asik beritanya 5 ada tutorial itu Toroban itu seperti itu namanya Toroban manakah haram tahu padahal anda mengharamkan saya terus kata saya Ibn Hajar al-Hitami mulai sekarang saya akan tidak mengharapkan dan saya akan ikut dan saya melihat Nabi di ini majlis melakukan itu jadi semenjak itu terus mau ngerak ceritaan terus yang ngerak paham saya monggung eni terkenal ya tiba-berjanji saya tuh apal tiba-berjanji bukan karena seneng tibaan saya tuh seneng ilmiahnya kalau saya mulai pertama itu seneng ya seneng ilmiahnya sekarang ya mulai belajar simtuk durwarta milik dulu saya seneng itu seneng seneng ilmiahnya ilmiahnya artinya begini ya itu tadi misalnya saman baca jadi orang-orang dulu tuh usul samanya tak makna nih ya ngomong juga itu bentar-bentaran ini aja harus ke dunia dibanding bareng na'rifu kenal kita al-badha yang tanah-badha tanah-badha itu tanah yang seputar Mekah yang sering diinjak Rasulullah itu orang-orang di-badha-Mekah na'rifu kenal kita al-badha yang tanah-badha wata'rifu lanyu kenal apa tanah-badha nain kita jadi orang dulu tuh saling usulnya kita kenal tanah-tanah ini tanah-tanah itu pun kenal kita orang dulu tuh usul semua sehingga kalau sujud dia tahu betul bumi ini menangis ketika seada sujud nah sujud udah betul karena ini ngomongan di bumi kok 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 sujud teman kok teman ini gak ada betul merupakan bumi ini gak ada ini gak ada betul dulu tuh orang tuh begitu asyik dengan alam sampe nari'rifu l-badha wata'rifu wassofha wal-betu yak alafuna Alifagu makannya akrab Bunung sofa ya kenal lagu wal-betu tebeцу yak alafu itu kenal akrab apa betu frankly kita Dulu orang itu Usul semua Kita punya Bapak terbaik Jadi orang itu tapi rasa bohimah ini ngomong gue ramelek-melok nah ini kalau mau ditengsul kalau gue ramekutur ya kalau yang moco itu benar maksudnya yang moco habib terus meniwa ilah sifto ini karena si moco gue yang mana ini ilah sifto ini langmarin khasan hussein misalnya ngomong lukin, paham ini kan baru kaya rafaham jadi baru kaya rafaham jajan kali dimana nih gimana nih, ya mustofa gimana nih wailah sifto ini langmarin sayyid khasan hussein nantasibu inti sabso bukito jadi nasab kita masak hussein masak bukini silahkan dirumnya wailah sifto ini nantasibu nasabam mafihi mintahoni tapi dalam tradisi ulama itu doleh tentu yang inti sabnya para habgaib inti sab nasab dan inti sab ilmu kalau kita hanya inti sab ilmu enak dui ilmu nah orangnya yang inti sab akhwar karena nabi zaman ketika itu memang dua kali kulu nasabin wasabab bin humkotiun yaumal qiyamah illa nasabi wasab tentu yang nasab asli ya para habgaib para kiai para itu nasab sebab nasab sebab adalah ulama warosadu amin ya sehingga nasab itu ada nasab gen ada nasab tentu yang sempurna ya yang dua-duanya kaya sayyid muhammad habib zen dan ya alim ya habib jadi kan dapat dua wah itu sebuah ternak rapopong ini wailah siftoi inanta sibu pangin ya jadi nak tibaan pas aku lontok jadi serau saya banter-banter utama ya banter tapi ramanan itu boleh karena ramanan itu sih wailah siftoi inanta sibu nasab mab imin nah ini misalnya walana vairul anami abduh walana lani u kedua kita khairul anami utawi abid-abid imun sop yu iku abduh sindi di bapak jadi maliriyin rata-rata nilu tapi kita pun karena umatnya nabi ya dihaku bagian nabi tapi liwat sebab sebab wiso ilmu wiso berilaku wiso uswatun ini penting dengan tradisi seperti itu kita gak akan mengatakan lagi itu meninggal sebab itu kita masih bilang Assalamualaikum Ya Rasulullah Assalamualaikum Ayuhan Nabi Warahmat Wawah Wabarak Alhamdulillah Maksud Shalat akan manajan tenang salatnya akan kue pokusyuk aku, karena ini marah ini salatnya ulama bisan, salat emang saya buah binti, ya, buah kue ngakih, tapi di biji akih, orang-orang benar ngakih, tapi ngakih salatnya akan kue tradisinya ulama ini, orang-orang tenang, as-salamu alaika ayuhan nabi yu, warahmatullahi ini penting kalau atur aku karena nabi berkali-kali ngentikan zaman ada sahabat khawatir kalau suatu saat nabi pergi maksudnya pergi meninggalkan sahabat, jawabin nabi yu ringan, dan asyik jawabin beliau pakai riwayat yang gampang saja kamu jangan khawatir kalau suatu saat saya meninggal, malah enak kok sakit ya Rasulullah iya, nguruh aku malah secer pengira terus nabi ngentikan ini kalau riwayat nabi makna si hayati khairul lakum wama mati yu khairul lakum ada dia yang membaca wawafati khairul lakum aku nak urib, itu yu apik kan dulu nah aku mati yu apik kan dulu ammah hayati fali asunnalakum asunnan nak urib, berarti saya bisa mentradisikan sekian sunnah, senekian perilaku yang baik kamu bisa mencontoh wama mamati dan aku mati aku jejer pengira ketika aku jejer pengira kamu itu amal kamu itu diperlihatkan ke saya ketika saya menemukan perilaku kamu itu baik maka dan ketika saya menemukan perilaku kamu kamu itu jelek saya akan memintakan ampun sama ampun lana kaya juga gede nak ulama ke ujaran istighfar asal ulama ewa ras karena kita itu itu diistighfari kan jenis nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam dan itu itu mandi dibang istighfar mereka nabi kena kitab wastau firlilah mpika walil mu'minina walil mu'minina Muhammad kena istighfar itu yang jatuh sepura kabel rumah lalu sepura sama istighfar orang usah tenangan maksudnya ya biasa mereka maksudnya semiasanya itu kamu terlalu nangis nyongkok istighfar paling mandi aku sombong aku kurang-kurang mandi maksudnya aku hadir astagfirullahaladzim ngurusah dosa tapi gak usah berlebihah mereka ngalak cukup istighfar ganteng cara pulau gue gak terutambeian aku ngurusah paling bener ngurusah istighfar kayak-kayak itu ngurusah istighfar no banyak yang aku sombong aku tapi aku madak pulau ya sama berarti matah perang ini urusan sombong urusan rosak tetapa kita ini masih dibandu oleh Rasulullah selalu kalau istighfar sering nangis tapi tenangan tempanan mungkin sakit orang 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 apa 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 yang terhadir ya Allah tetap dengan rahmat mengutus nabi yang paling dengan sayang dan nabi itu kau suruh istighfar dan istighfar nabi pasti kau kalau nabi sidiq apa istighfar sidiq mau mandi jadi kalau nabi apa sidiq Lidham Bika Walil Muminina Maka ketika Nabi malah Maka mati para pengera Maka tidak salah, tidak lihat Tidak jelok, tidak salah, tidak jalan Tidak jalan Maka sudah berpengaruh Maksudnya orang Tuhan Tapi tidak usah menonton Kaya-kaya kemandiri Dua amat yang jendiri istighfar Yang jendiri Allah Istighfar kita ditemukan Maka sudah istighfar Nabi Muhammad SAW Mereka sudah berjaya Terus Pantes-pantes Pantes Pantes Terus saya berjaya Karena kita masih Didelmati Nah sekarang Kalau hakikati Nabi itu Tidak pernah hilang berarti masih Selalu Makanya Nabi sekarang tidak ada Tetap ada Dan mandi kita Berarti kita hakikannya sekarang pun masih punya dua aman Ditunggui Nabi Dan kita masih mau Istighfah Tidak pernah Karena itu juga Jangan-jangan Sering istighfar Jangan-jangan itu sangat yakin Istighfahnya Kalau tidak Tidak pernah Tidak pernah Jadi Mulai di sini secara ulama Sudah biasa Istighfahnya Selal Tidak pernah Koyok dari Nabi Adam Nabi Adam itu orang pertama Diciptakan dari apa coba Dari tanah, sehingga setiap Nabi Adam Ketemu tanah atau sujud ke tanah Dia ingat, ini materi saya Jangan-jangan ini Ya saya Sehingga andekan kamu jadi Nabi Adam Setiap melihat tanah, maka kamu akan Bersaksi, ini ya saya Kalau saya bisa berpikir, bisa sakit Bisa ngeluh, ini juga bisa sakit Bisa ngeluh, karena materinya Bisa Dengan demikian, kamu tidak akan janggal Ketika Rasulullah misalnya ngentikan Tempat sujudnya Nabi Adam akan menangis Saat Nabi Adam mati Kenapa dia kangen akan sujudnya Nabi Adam itu Tidak ada orang mu'min yang meninggal Kecuali bumi tempat dia bersucur Nangis, mergok kangen Orang jinggu Makanya ukuran orang elek mati Itu sehingga ditangisi Sama begat Ketika mati Orang ditangisi Orang ditangisi Saya cek, pas mati Bungi denging Ternyata keploh Mereka ngerti reaksi bumi sekilir-bumi Kalau kita keploh Salamat Jadi kita harus parah Iman kita harus parah Padahal iman seperti itu mudah sekali Mudahnya adalah Kalau Nabi Adam dicetakkan dari tanah Tentu materi tanah Sama dengan materi kita Kalau kita bisa sakit Bisa gembira Bisa ceria Tanah pun bisa sakit Bisa gembira Bisa ceria Karena sama-sama Makhluk yang saat kita bisa gembira Karena didesain Allah Bumi pun saat dikatakan Allah Bisa nangis ya Karena didesain Allah Makanya bumi disipati Menangis dan tidak menangis Ini disebut dengan ayat Sama begat mengkora nangis Alih dimingatasi poro melek Apa asama huwal Malian ini Kalau kita mati Maka bumi akan Menangis Kelas-kelasan Saya mati Nangis Deringis dulu Nah aku suwi Ya kok dicek Suwi di Maksudnya nangis Suwi di Bumi disirkan Bumi nangis Jumlah suwi Ya raro Ini so Kusti Sabar Maret 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 Ini disebut Faham ya Dates Kurasun Uang itu latihan Iman Kalau zaman Kumpam Oke Dari Nabi Malah ini kita Sampai ini Dari bodoh Nengar Pengheran Sampai Kuih bodoh Nengar Pengheran Ini Wahat Ilam Ajar Syahida Alihim Samburum Wa Aksaruhum Wa Juruduhum Gimana Darm Lutus Wakalu Dijurudihim Lima Syahidtum Ini kan kita Ketika kita Misalnya Pernah Zina Pernah Maling Pernah Sodomi Atau Pernah Tadi LGBT Ini semua Fisi kita Yang dulu Menikmati Saat kita Masih Itu semuanya Jadi saksi Ketika Semuanya Jadi saksi Yang merugikan Kita Kita protes Lima Syahidtum Alihim Kenapa Kenapa Kamu Bersaksi Yang Merugikan Kita Karena Kalau Dalam Makhluk Alah Itu Merugikan Kalau Li Itu Menguntungkan Makanya Kalau Dalam Bahasa Koran Cukup Laha Makasabat Kalau Laha Berarti Yang Menguntungkan Berarti Dia Punya Berilaku Posing Negatif Makanya Kalau Lima Syahidtum Alihim Berarti Kesaksian Yang Merugikan Kalau Yang Menguntungkan Redaksinya Lima Syahidtum Lana Faham Ya Faham Faham Tapi Aku Menirapah Faham Jujur Dia Sama Guru Terus Jawab Jawab Tanah Jawab Fisik Kita Tolu Antokonabu Lati Antokonabu Lasei Wah Polak Kau Lamer Kau Kok Janggal Aku Is Ngomong Aku Ngomong Di Antokonabu Ngomong Diparingi Is Podo Bumi Ngomong 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 Nabi Ngomong 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 Diparingi Ngomong Is Ngomong Terus Bedanya Ngomong Tanah Ngomong Makanya Wali Tengah Musul Tengah Masyid Tengah Bumi Suka Tengah Waras Problemnya Kan Sudah Dapati Waras Tapi Ini Semua Nanti Jadi Saksi Paling 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 Saksi Tengah Ketika Allah Nye Fatih Bunyi Sada Dini Besar Mulanya Nak Solat Itu Kesunatan Pindah Pindah Kita Pongkong Fusi Kita Ngera Ngaji Solat Men Sof Awal Saksini Tunggal Mulanya Solat Sof Awal Sof Sani Saksini Oke Kalau Mustafa Aku Saksini Aku Nanti Jakarta Malaysia Nanti Mekah Medina Tengah Tengah Mestuba Tengah Sholat Tak Saksini Misalnya Terpaksa Terpaksa Sof Awal Sof Awal Terpaksa Tengah 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 Ben Sek Saksini Tapi Orang Terus Biasa Sof Awal Sof Awal tapi sementing saya akan mengerti saya akan ingin tambah senang nabi disitu ada beberapa kalimat yang kelihatan sekali itu ada dialek ya ada dialek misalnya kita ngelengkan jinak yukila gua ajan loh bila pola aja mubi unilu alam maaf kita poin kilah wang ibrahim pola ibrahim mutaku mubi ujadu alam badi lasnami wal kawakid kilah wang pola nukun diyanju minal namanya nyetan nah berikutnya macam tiba-bergenjik kalau akhir-akhir ini boleh singgup juga kan kita banyak karena saya talap ikan bayi Habib Anies Anies dan Alwi dan ketika para malaikat melihat Nur Muhammad saya ulang lagi ketika para malaikat melihat Nur Muhammad itu mereka bilang apa itu Adam ya Allah sekolah ada orang itu Adam ya gara-gara Nur itu Adam pakai unilu alam kalau kita kasih derajat tertinggi kalau mereka itu salah dia jawab dia jawab kita kan keliru kalau itu Ibrahim orang-orang 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 Ibrahim Ibrahim gara-gara Nur Muhammad itu jadi selamat jadi pinter bisa ngalah para penyembah mereka mereka yang salah pindah yang namanya Musa orang-orang Musa itu yang namanya Isa orang-orang Isa jadi jawab terakhir akhirnya terakhir orang-orang yang mati babai terus ditanggung apa babai terus ditanggung apa ini ini penting sehingga kalau saya punya tradisi seperti ini misalnya saya mikir mau masih gampang-gampang orang-orang ini mati mergono jasatnya ditinggal berarti kuncinya mati karena jasat ditinggal lalu Anda harus berpikir lalu Anda sendiri itu mati apa enggak enggak yang mati jasat ya sudah mulanya orang-orang mati disebut orang-orang mati nah tentu Rasulullah itu sayidus syuhat mulanya rumah ini ditunggu di nabi sampai kiamat mulanya orang-orang seksora kalau ada masalah kadang ada gempa bunyi kadang ada longsor itu mau 0,5 sekian bahasa itu biasa jadi orang-orang seru bumi diwalik bang sodom terus berarti seru ini kan buat yang pati seru yang seru kan berita jadi saat ini rapati seru yang seru berita berita jadi orang-orang yang di Jakarta di ketung berdukung yang di Jakarta orang-orang biasa berita orang-orang orang-orang fakta ini biasa jadi jadi faham jadi orang-orang berbeda yang orang-orang 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 yang diajarkan ke kita orang-orang yang Assalamualaikum Ayyuhan Nabi Waram Aduh semuanya pakai Sama kalau sama baca Quran masih katakan kamu Muhammad katakan kamu kamu itu hanya hadir apa itu dilatih kalau sama berlatih begitu Allah tidak akan nyiksa kita setidaknya hati kita karena mungkin Allah nyiksa hati disitu ada Quran ya sama Allah akan nyiksa hati disitu ada Mahabat Rasulullah Sallallahu wa'al wa'ala misalnya teman hadis layu adhih waru kolban wa'al Quran Allah ragakal nyiksa hati sing jirone kan 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 sorry dilatih nanti cari di tafsir Ibnu kasir di fal do xe surat tab 그냥 surat surat itu kalammu kalammu itu khotin kalammu itu sakra termasuk murtad adalah niat istih saya yakin saya ini malekat itu yang kena konstitusi kena aturan hukum malekat itu yang ada di koran dia murtad dia murtad kena istihzak yang kalam kena istihzak kena tenang maksudnya kena ngamain tenangnya kena mesti tenang saya ini terus kena apal sunat tabarak kita ini mau tabarak kita bisa telung terus tabarak orangnya buku pediknya pot yang apal sunat tabarak bareng yang kuburan kan ketemu mongkar nagir mongkar nagir ini kena aturan siapapun si mbedik kebuki barang tiang ini buku pedik di gebuki jahat surat itu surat itu itu haju orang yang ngerjah sana itu jadi tidak menjelma jadi makhluk padahal kaklamu ada makhluk tentunya mongkar nagir kena merasupan aku ini kaklamu kena gebuki orang itu kena aku kewani gebuki aku aku yurawani kue kaklamu lu orang kawani ya juga gebuki nah gebuki muertas kan mau gak gebuki kurang nah ini mongkar nagir jawab tapi aku kena tugas nak ngombeli kue kue kena nuduhi nah ini masalahnya aku ini jirohatiin aku yang gebuki wangiku kena aku aku kaklamu kue wani gebuki yurawani bantah-bantah mongkar nuduhi kudapal surat tabarok pesodolali ngati-mati kate lali ditesik mongkar nagir jajal wocok sepulih pula tabarok kabi ya di ijibra kan dan gebuki kue kaklamu kaklamu iya gak dirubah-rubah berarti di wakasih lah kiri karena perdebatan ini panjang sesuai malekat menegin yes nge-nge-nge taha kamna ilham sudah kita tanya sifat wawasih lah kiri malekat sama kalam tadi soan karena malekat tadi juga prosedural kalau nak ngomong fasek pun gebuki tapi ini kena aturan nggebuki koran fasek murtad wawasih masalah lah akhirnya soan pengiran gusti malekat ini kiri buatan sopan di kalam orang yang saya ada disitu saya lebih baik gak termasuk sama koran terus ya pengiran aku yang kancam aku ya wawas kue tak wawasih tak kue tak kena kue orang tak kena mongkarnagir akhirnya mongkarnagir ya sudah itu milik kamu agak mele-melo ditinggal terus dicak ini suara jadi yang andaikan ya itu logikanya gampang kalau orang ngidai koran nyadui koran murtad terus kamu membawa koran ketemu mongkarnagir dan koran menjadi di hati kamu sistem bubur kamu semuanya korani tentu mereka mongkarnagir masalah masalah yang orang ditinggal itu halis ini gede-gede ini kerugian kalau tidak apal koran terus masalah itu masalah sembiasa sewaan tapi sebenarnya saya apal orang pas ngadip di situ ngadip di situ makanya juga kalau orang caranya saya kasih mahan apa orang yang harus saya kasih mahan terus tidak itu supaya dites krok krok itu itu dites sementara akhir saya bilang saya wanil supaya dites menghir semuanya lanya-lanya itu dites ikrok warop pi warot di jadi sebab saya ketemu ngapal koran ikrok warop pi warot di fa indah man zilat kavi a kai di surat ini saya itu terus saya mingguh diraja sesuai akhirnya ayat saya mingguh mingguh Jadi misalnya saya sa apa-apa ini tinggal ini saya lihat hati terus terus saya 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 mingguh saya para saya mandek ikan apanya ke lalaiso mandek neng suargu aden tapi nak kalau lalu taramu nilmal yakin atau gunak jahim jadi sebuahnya itu gampang pengiraan itu selalu ngorong-ngorong nge-nasib jadi itu pengirahan jadi mulai tentang Islam hukum yang mengirim kejadian akhirat ya itu tadi kalau Quran mushaf dunia diinjek-injek itu haram tentu malaikat kena konstitusi haram menginjek-nginjek nah tentu akan haram menginjek-nginjek orang yang membawa padahal Quran sudah menyatu di hadinya disebut inna woha ta'ala layu adhibukolkan wa'al Quran Allah rabakal nyekswati singh di hati nyimpen walikul suun maksudnya sing rapal lapal Quran minimal lapal gulhu tabara apa ne nasi terus nasi rondok ke dunia wakiyah wakiyah patih hati cukup cukup suara surat paling ngapik malalah sampe maling madabik kalau sejam dapat yang terbaik ngapain yang lain akhirnya rapal liane corang malikat misalnya mungkarnagir tak luk fatih kalian nak tolong luk suara senjata malikat jenis biaya kan oke sangguni lagi tapi tenang keyakinan kulon itu senang hukum fakir karena logika yang terbangun itu mirip yaitu tadi kalau mushaf diinjil-injil itu haram atau sampai murtad kemudian kita apal Quran mungkarnagir kok ngebuki kita kan lucu kan malikat atau ngaji ngomong apal Quran digebuki kan kena konstitusi fatun mu'en kan masalah dan itu ternyata-nyata kalau kaslim tenang ketika baca diibnu kasir kena aku padahal aku kalahmu terus jari malikat masalahnya singgok aku tukang masyia aku ngebuki itu Quran tapi saya tetap kena aku tetap ngakakan pengiran kebuki akhirnya raman kena baru ketemu pengiran terus dikawal kemalik jadi jadi orang kalah sama raksa raksa menang raksa menang raksa menang raksa menang raksa 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 kalau kamu Muhammad ada diantara mereka tentu kita ingin di hati kita ada Quran ada Muhammad ada Muhammad Rasulullah Sallallahu Alhamdulillah Terus sanggung Mahabai kayak-kayak beliau setiap hari kita ekspresikan assalamuala 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 sebab itu anak-anak itu menjadi seorang gelap ke-Nabi dari sebab anak-anak piromakan apa itu teran, apa ini datang jadi nabi-Nabi dia bertemu, orangmarkt tiba-tiba senang tiba-tiba mereka akan ganteng-ganteng diketuk, dipaksa melakukan perbuatan santo-santo yang mereka tahu matahari mereka akan senang saja sekarang orang yang itu saudara, mereka akan banteng karena ini apa-apa akan berani jadi jarak wawah tidak bisa jadi jarak wawah tidak bisa 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 menjadi jadi jarak wawah tidak bisa 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 karena orang Arah Indonesia itu tolong kisah yang terubah itu itu merupakan ke Protehatian yang dalam gambaran jadi kita tidak memstari tapi tidak wawah biasanya untuk mereka dipaksa melakukan hubungan terus mereka bisa mengerti apa saja ternyata Malaikat ahli strategi itu politik mereka nak macak ganteng itu kaum Nabi lo terus berebut sampai nyentuh akhirnya tertarik nah tertarik itu kan gampang jaringan karena dia ini kacau elek terus kumiskan elek kan rata-rata jadi dia harus dipikir padahal dia tidak tahu sekolah politik tapi dia pinter bareng dia ganteng kaumnya terkonsentrasi di situ mereka ingin berbuat mesum bareng terkonsentrasi itu kan niksannya kan gampang maliknya kan fokus terus karena orang ganteng kan tetap di rumah masing-masing karena keli sitok-sitok kan repot itu pinternya malik jadi itu kabel itu ada ilmu ada ngaji berapa berapa ilmu lihatlah saya ingin dalam konten ini saya benar melihatnya sering salah kalau masalah qur'an itu fanatif ya pengeran itu tidak berkoro ini salah itu tetap benar seperti ini kan malikat ini saya ingin mengerti kalau menurut-menurut ini sedang tapi malikat malah karena dengan macak ganteng mereka akan datang semua pas datang semua itu kalau mau menghadap kalau mau menyiksa contoh paling gampang itu yang terkenal mingkat nabi yunus pokoknya qur'annya ini abakau terjemahan ini mingkat abakau terjemah tindak ya aneh pengarga gini qur'an ikh abakau terjemah tindak aku mingkat ikh abakau ilal fulqir masyum pasah hamafakan naminal mutuhadihin falta komahul khutu warhuwam bersyukur ayat falau la anna uka naminal musabihin lala ditafipa tenihin ilayu miyuh sama saya kita bedai nah kersani pengeran mesti api nabi yunus itu bisa ngancam kaum itu raiman itu disiksa mesti disiksa ukurannya kapan yunus ukurannya maksimal raiman mesti disiksa hari setelah beliau memperingatkan begitu ternyata kaum tetap maksiat tetap kurang ajar hari kedua tetap kurang ajar bareng hari ketiga nabi yunus radiyutus mingkat radiyutus hijau rambiyutus tindak kaku hati terus mingkat lucunya pengeran lucu dalam hukum akal tentu pengeran kapal hikmah mingkatnya nabi yunus disalah nabi radiyutus nabi yunus mingkat masih nabi muhammad dikepong kakak 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 dihijrah diperintah kesti kakak wala hasil akhirnya nabi yunus mingkat terus ada tradaksinya kurang mingkat nah kakak sopan menit tindakan mingkat bareng mingkat numpak perahu tanpa arah tengah laut tanpa belum terus mereka dua mitos di piyakinan nab rau ap kerem itu perkara yang mingkat fasah hamad diundi murga muat itu bilang sitok diundi pertama metu nabi yunus karena mereka orang terhormat ampun jeneng diundi meneng namun semut rukis diundi tetap nabi namun semut musyof ayo betul nabi nabi yunus akhirnya ya sudah fasah hamad dia kalah unian terus dia turun sendiri kemana karena dianggap dolim oleh Allah dunt liwa supaya corgi ikhono terjadi wak nun sejelas kateri lah sepeng wak wak paus wak ini nah ini unik pengiran bareng hari ketiga kalmen nabi yunus ternyata nginceng nabi yunus nginceng nabi yunus tidak ada mereka pikirkan nabi yunus yunus itu berdua nabi siksa napan siksa ternan mesti minggat mau siksa ternyata nabi di yunus wah berarti ternan nabi siksa akhirnya ternyata kambung jadi pengiran direncana minggat nabi yunus disalah tapi mau orang minggat malah fatal perkaranya jari apa nasib soko turun kemulangan berarti itu pengiran jadi pengiran ini sunik paham ya yang juga pengiran minggat nabi yunus disalah nabi yunus disalah disalah barang dinceng omah ternyata nabi yunus orang wah tenang ini tapi kumpah mau di jeneng omah kita yakin yunus bodoh ini mau sampai orang ada kok ditantang tengok akhir iman kabe bareng iman kabe nabi yunus berjuntah lima karena dia orang soalnya kan ini karena merasa cekat ya Allah tidak ada Tuhan kecuali engkau itu kan mukha toba berarti dekat paham ya melalui istifah itu juga astau virukah kadang-kadang astau virukah waduh bu di di wong tapi itu itu tersebut pintar terus astau virukah teruk tapi sampai nge 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 wala hasil akhirnya nabi nge 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 tasbih terus malaikat karena nge saya ini dengar suara yang sering kita kenal saya dengar tapi gak tau suara siapa tapi saya kenal malaikat itu penge berjari penge dewi penge iku kawulaku soleh jenny yunus dene mingkar tanpa tak kongkong tak uko diuntali tapi hubung dene kekasihku aku ngomong nge wak usnita nge wak oleh mana dene bareng dene tukar fanate fisi ilaha 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 subhanak iwa iwa gedi medjet jadi dene perasaan dene dene jenuh medjet terus sholat pokoknya sedamai wiridan sholat wala hasil singkat cerita hasil dilepah fanu biza bil arak wawwana mazmum fajitabah urab buru wala takun kasohi bil khud iznada wawwa maksub law lantada rogahu ne'amadum mirabi lalu hidabil lalu hidabil arak terus lepas dilepah lepas di jarak bareng di jarak sehat bareng mas sehat malah silah ini lawan mulai perkaraan kurung kabar kaum disitu ada aturan terbukti bohong kuduh mati berkira terbukti kaum disik padahal disik sana kaum 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 itu tempat tempat di sini orang-orang HP kan ngerti HP gimana kabar orang sana apa masih menunggu saya orang-orang 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 chatting orang-orang akhirnya kembali mulai tahu merindu ya Allah apa nabi kita datang Akhirnya Nabi Yunus terawani mulai Terbukti Bukan orang seksu Padahal orang seksu Ternyata 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 Maka Ternyata paling memandangkan ya mingga kau bujuh di bolehkah mau isen mau mingga terus di boleh isen isen rakek itu pangeran jadi pangeran yang merasa tetap ada jadi karena ulama yang mengatakan ini kumpama aku jadi Nabi Adam orang terima mengandungkul di sito tak pangan kabeh mereka mengerti baraka ini bumi ngelahirno Nur Muhammad sallallahu alaihi mpama Nabi Adam gak diusir ya rapakan ngelahirno Nabi Muhammad ngelahirno Afdhulu karena jari ulama mpama aku jadi Nabi Adam ngelahirno Sayyidul khal kita umbe kita untang kabeh bintapa cepet diusir menurutku pangeran yang merasa Allah masih gawin Nur Muhammad di desain Allah sebuah mimpin dunia mpama Nabi Adam rasa Allah itu terus bisa aku takutek nih akhirnya ini sikmahnya pangeran makanya sebenarnya gampang karena mpahasih ini gue nyemplung ngurah dikongkan pangeran itu kan liwat pangeran itu sabian wakim mingkum illa waridu aku itu kugini liwati nero kamu liwat kok nero ya gak mau nero mpaka nero umatku itu ngelihwatin rokok itu gak roh belas mereka terbang terbangnya kaya kilat sehingga ketika kata aku ini lewat merokok aku gak lo merokok mereka terbang tapi kalau ngelihwatin masalah mereka diri itu terbang mesinnya juga tunggal nah mesin tunggal sekali error kan mesinnya misalnya posa, sholat, zakat, khusnilfulo sekian mesin jadi error kita itu bisa terbang saya ingin punya sekian hidup kamu akan punya sekian hidup dari teori teknologi mesinnya 2 2 jadi karena orang harus sitok lalu mesinnya sitok mau sabar dong oh rawan rawan sabar sabar tapi kadang ngeluh itu kayak mesin tunggal sehingga yang Papua-Papua harus galerah diringi-diringi akhirnya wala hasil Nabi Yunus rawan mulai sampai suatu saat ketemu tangga-tangga ini di ini dintengi terus mulai ternyata kata-tangga ini minta maaf minta maaf minta maaf belkisi hilhaya dirinya lagi gesami lho hiri malaikat itu kan juga salah masalahnya mereka seneng mau ganteng kok malah macam tapi gara-gara macam kan terkonsentrasi beriku akhirnya malaikatnya penyiksa kan jadi ya seneng efektif malaikat juga seneng praktis ketemu nabi ibrahim jadi sajalan maka ada yang kuno-kuno itu ada yang mati wah biasanya ada yang menang tapi ini harus kandung jadi orang-orang itu kandungan itu kandungan kandungan itu kandungan kandungan keluarga syirah kecuali sajok faalihim kaumah sajok faalihim kaumah sajok faalihim yang atas seporo tamu singganteng kaumah yang kaumah nabi ibrahim maksudnya sudah dicak sodomi atau dipaksa sodomi faalamu mau kau denger sama malaikatnya yang nabi ibrahim anahum sajok faalihim kaumah malaikat itu urusul urubihi itu urusan pengirian nabi wakau lulun mordong ucap sopamalaikat wato kau bihim ter'an wakau lulatakhof kejauh di siro wakau lulun mordong ucap sopam dawusul malikat latakhof kejauh di siro wala ta'zad laniya jauh susah siro kina saat menikita muna juga itu sengilamat siro bitasid wa ta'fid wahlaka lan keluarga siro ilamroh ataka ketua ibu jauh siro jadi mulai mengapa orang islam pegatan raksa di sana di sana di sana di sana mengaji di sana harmonis ada nabi harmonis di sana di pegatan itu raksa di jerojero di biasa raksa mulai aku seneng di ilmu ilmu itu yang paling menyediakan segalanya ini yang paling menyediakan segalanya bahkan orang yang pernah dikritik koran dan menjadi asbab bimbing Yusuf, banyak yang saat itu Juga menjadi mu'min Misalnya taruh saja gini Ada ayat yang dulu mengkritik Khalid bin Walid ketika masih kafir Tapi nantinya Khalid bin Walid Akhirnya menjadi mu'min Menjadi apa? Mu'min Karena apa itu tadi? Quran itu Mengkritik orang itu ya saat dengan keadaan Kafir, tapi bisa saja suatu saat Dia menjadi apa? Godonya guru Duba, nari disebut pengirahan apa? Laisalaka minal amri Jadi kemungkinan dunia itu Isau tetap Isau itu Isau itu yang saya kibuk kedingin Bukan seneng Isau itu yang saya kibuk kedingin Rasa ngambil sikap Di dunia itu rasa ngambil sikap yang serius Semuanya itu tidak mesti Karena kita ada yang mengendalikan Maksudnya dawi pengirahan seperti Asawwahu ayyaj ala binakum Wabina allatina Aditum minum Mawat dah Mawat dah Wawu Khotir Isau itu yang saya kibuk kedingin Suatu saat digawe Mawat Mawat dah Kayak apa nabi bencinya sama waksih Karena khotilu hamzah Dia adalah pembunuh Tapi waksih akhirnya iman Dan dia bisa membunuh orang yang paling merugikan Islam Karena dia bisa menggunung Musailah Ini orang yang paling sedih Kalau ada yang berdaya Mawat diwakit Maksudnya Ini biasa Sebenarnya Maksudnya asallahu ayat sa'ala bainakum wa bainal ladhina adaitum minhum mawat iso wae omong gawe kue lan antara ni wong sing buh gedi ini adaitum sing muswan iso wae suatu saat di gawe mawat kayak apa dulu orang Indonesia benci sama Jepang saya iku teknologi narako Jepang ini sangat percoyong padahal gawean ni wong sing di semerko sambah-mahmu kita kakei teknologi Arab Saudi gapecoyong islam ni bantung gapecoyong itu teknologi kayak apa bencinya dengan kita dengan apa ini soalnya pengirang kerasa kayak apa dulu kita muji amerika saya ngebombiro si managasagi saya iku soalnya menuju Donald Trump sering ketemu Raja Fahad sebelajar islam kenapa demikiannya alasannya gampang karena Allah kuatir dari segala jiwa tapi begatan karena begatan kami harus membantu semakin juga kita membantu membantu jadi saya pada keren saya jika saya saya harsh sampai saya 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 Bagaimana untuk kamu ganteng, kamu mahmud, kamu untuk kamu? Alah, berarti itu kalah, perang, kalah Jadi pengirahan dari nabi itu macam-macam Ada nabi yang digerikan oleh buju ini, ada nabi yang didukung buju ini, macam-macam Mereka ada yang dikira didukung buju ini, ada sanatis biasa Biasa tidak bisa diceruk-ceruk Buah ahlaka dan keluarga siro, tidak berapa kecuali buju, siro Tapi tidak selama ada keluarga mu, kecuali buju Buju mu itu mulut, karena ada orang yang dikira dirinya setengah sange, orang yang kena seks Mereka ada yang dikira, ada yang dikira-kira, ada yang dikira-kira, ada yang dikira-kira Itu adalah mahalilkafi yang dikira-kira, mahalilkafi yang dikira-kira Pertama ini kita, masih yang ada yang leave Jetsa dikuat se personne yang dapat lewati, WE Semuanya berzultah ini dan yang juga siksa lantai Menurut dia, malam dikira-lantai, miliki menurut них Banyakan-murut yang menyuruh onions atau secara perlaku dikira-kira Jatan. Mereka akan seksa karena perlaku yang menjadikan mereka facex ini berlaku seorang bisa berfisik sebab kefasikan mereka itu masalah seorang zino ambil uang orang halal melakukan zino sejenis walaupun teman-teman meninggal maksudnya sudah seorang masih oleh SBI, pokoknya sejenis cuma karena lelaki itu aktif terus yang dibahas aktif walaupun teman-teman meninggal jadi mereka tinggal di ayat maknanya bekas-bekas nabumiku wakil itu di sini terkenal saya jari-jari di komen ya kita akan mengikir sama metode terbaru nanti sehingga mengenangkan semua bernihan al-fatiha Bismillahirrahmanirrahim selamat menikmati selamat menikmati dan Terima kasih telah menonton